Pembangunan dan Pembangunan Pembangunan dan Pembangunan Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT Yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat Di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul Dalam acara Kultum Ramadan tahun 2003 Dalam keadaan sehat wal-afiat Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri terhadap kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan Menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan Sahabat iman yang dirahmati Allah SWT Kita adalah umat Islam yang sangat dekat yang namanya dengan media sosial Nah bagaimanakah Islam memandang jika kita menggunakan media sosial Sebenarnya dalam Islam itu diperbolehkan kita menggunakan media sosial Akan tetapi ada adab-adab atau etika saat kita menggunakan media sosial Apa saja adab-adabnya Tentunya yang pertama adalah meroqabah Yaitu kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah SWT Segala apapun yang kita posting Termasuk niatan dalam postingan tersebut Sesungguhnya Allah mengetahuinya Allah SWT berfirman Wallahu basirun bil ibad Sesungguhnya Allah melihat hamba-hambanya Juga Allah berfirman Inna allaha alimun bidatis sudur Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati Kemudian selanjutnya teman-teman Yang kedua adalah Adanya hisab Kita meyakini adanya hisab Tentu segala kalimat-kalimat Foto-foto dan juga video Yang kita posting Ingat Pasti nanti akan dihisab Oleh Allah SWT Oleh karena itu Maka postinglah yang baik-baik Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Famiya'amal miskala darratin khairairairah Barang siapa yang mengerjakan kebaikan kebaikan sebesar zarrah Niscaya akan ada balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah Niscaya akan ada balasannya Oleh karena itu Postinglah kita yang baik-baik Semisal memosting Ayat-ayat Al-Quran Kemudian Hadis-hadis Nabi Atau juga Bisa Kata-kata hikmah Kata-kata mutiara Dari para Para sahabat Kemudian sahabat iman Yang dirahmati Allah SWT Selanjutnya Adab yang ketiga Adalah Kita itu harus Istifadah Maksudnya kita menggunakan media itu Untuk hal-hal yang bermanfaat Hal-hal yang berguna Kalau dalam menggunakan media sosial Lebih banyak masalahnya daripada kerugiannya Maka kita boleh menggunakan media sosial tersebut Ya Semisal Facebook Instagram Twitter Whatsapp Dan lain-lainnya Tapi kalau ternyata lebih banyak kerugiannya Lebih banyak madaratnya Dibandingkan kemaslahatannya Tentu kita harus tinggalkan saja yang namanya media sosial Rasulullah SAW bersabda Min husni islamil mar'i Tarkuhu mala yaknihi Di antara kesempurnaan islamnya seseorang Adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya Kemudian adab yang berikutnya Dalam kita bermedia sosial adalah Menjaga batasan Ketika kita berhubungan dengan yang lawan jenis Ya karena banyak-banyak terjadi penyakit-penyakit hati Banyak terjadi seperti kasus-kasus perselingkuhan Ya itu gara-gara media sosial Kemudian Teman-teman Yang terakhir adalah Kita harus ikhlas ketika kita bermedia sosial Jangan sampai ada niatan kita riak Dalam bermedia sosial Jangan sampai Semisal Ada orang-orang yang umrah atau haji Kemudian diposting Kemudian ada orang-orang yang sedekah diposting Atau lagi taklim diposting Nah itu kalau niatnya Hadus bin ni'mah Itu tidak apa-apa Tapi kalau niatnya untuk riak Atau pamer Agar mendapatkan pujian dari orang lain Maka itu sangat tidak boleh dalam adran agama islam Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Ila lika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton